10 Manfaat Sabun Detol Untuk Wajah Skincare Jerawat 1. Merawat dan Membersihkan Luka Hal ini terjadi pada anak-anak yang masih belajar berjalan, apalagi di umur balita. Anak di usia tersebut masih gemar-gemarnya berlarian dan berkejaran dengan teman sebayanya. Tidak menutup kemungkinan mereka jatuh dan terluka. Nah dari situlah terjadinya luka yang memungkinkan kuman masuk ke dalam tubuh. Solusinya dengan membersihkan luka tersebut dengan air yang dicampur detol. Fungsinya untuk mengusir kuman yang terlanjur masuk. 2. Kontrol Infeksi Kuman ada di mana-mana. Bahkan di setiap barang yang Anda sentuh, kemungkinan besar mengandung kuman. Kadang kalah sebelum makan, lupa mencuci tangan. Salah satu solusi tepatnya dengan membawa detolhan sanitizer untuk mencuci tangan sebelum makan. Praktis, higienis, dan hemat bukan. 3. Menghindari Flu Penyakit flu memang paling mudah menular. Sebab penyebarannya yang cukup cepat dan mudah melalui udara. Apalagi ketika bersinggungan dengan orang yang sedang sakit flu dan batuk. Sebaiknya menggunakan masker ketika di lingkungan luar. Jangan lupa tisu untuk menutupi saat batuk dan bersin. Paling berpengaruh adalah kebersihan diri Anda. Manfaat sabun detol yang digunakan untuk mandi dan mencuci tangan mengandung antiseptik yang membersihkan kuman. Jika saja tidak mampu mencuci dengan sabun, pakai lahan sanitizer. 4. Mengurangi Resiko Tipus Penyebaran tipus melalui bakteri Salmonella tiposa yang sangat mudah menular. Apalagi di daerah yang memiliki sistem sanitasi yang buruk. Penyebaran paling cepat melalui fases dan urin manusia. Oleh karena itu biasakan mengonsumsi makanan dengan tangan bersih. Bakteri tipus sangat cepat menyerang tubuh Anda. Namun masa inkubasinya sekitar 2 minggu. Untuk menghindarinya dengan membersihkan tangan sebelum makan. Gunakan lahan sanitizer serta detol antiseptik. 5. Membunuh Jerawat Kelebihan fungsi detol lainnya adalah mampu membunuh bakteri jerawat. Biasanya jerawat hanya mampu dibasmi oleh sabun khusus jerawat saja. Manfaat sabun detol untuk jerawat selain dapat membunuh kuman juga mampu membunuh bakteri. Kelebihan inilah yang membuat orang lebih memilih menggunakan detol. Sebab fungsi satu untuk semua. 6. Lebih menewaskan kuman Detol memiliki kandungan klorosilenol yang cukup tinggi. Sedangkan pada karbol hanya sedikit mampu menewaskan banyak penjahat kuman. 7. Mencegah resiko keracunan Biasanya keracunan makanan disebabkan karena kontaminasi kuman dan bakteri. Anda dapat menemukan makanan yang sudah terkontaminasi ditandai dengan banyaknya lalat. Mengerubungi Salah satu pencegahannya dengan memilih makanan yang berada di tempat tertutup dan jauh dari polusi. Misal peletakan makanan berada di dalam tempat tertutup. Jangan lupa untuk membersihkan tangan sebelum makan. Tips lain dengan menyimpan makanan di dalam lemari es. Keadaan dingin mampu membekukan bakteri, pertumbuhannya akan non-aktif. Jika Anda memakan daging, masaklah dengan benar-benar matang. Sebab daging yang digoreng atau dimasak tidak matang juga menjadi tempat tinggal produktif untuk bakteri. 8. Mencegah timbulnya jerawat Jika ada tips untuk mengatasi jerawat, manfaat sabun detol skincare juga baik untuk menjaga wajah dari jerawat. Meski Anda belum pernah jerawat, juga perlu menjaga kebersihannya. Detol memiliki kandungan untuk antiseptik sehingga mencegah timbulnya jerawat. 9. Infeksi Staphylococcus Mikroorganisem yang cukup berbahaya untuk kesehatan kulit adalah Staphylococcus aureus. Penyebarannya melalui udara dan debu yang ada di sekitar. Sehingga ketika Anda mengalami kontak langsung, kulit mampu menjadi benteng pelindung. Namun ketika Anda terluka, maka kontak langsung antara bakteri Staphylococcus terjadi. Ada dua jenis infeksi, yakni Infeksi pada jaringan lunak Terjadi hanya pada bagian luar kulit saja. Infeksi Invasive Infeksi sudah masuk ke aliran darah, tulang, lungs, dan jantung. Infeksi jenis ini dinilai sangat beresiko karena sudah membahayakan organ dalam tubuh. Solusi untuk mengurangi resiko infeksi ini dengan selalu menjaga bersih tangan Anda. Biasakan sebelum dan sesudah makan untuk mencuci tangan. Jangan lupa untuk mandi minimal dua kali sehari menggunakan sabun detol yang punya kandungan antiseptik. Serta ketika Anda terjatuh, usahakan untuk membersihkan luka dengan air yang sudah ditetasi detol. 10. Menghindari virus H1N1 Anda lebih sering mendengarnya sebagai flu babi. Meski si penemuannya berada pada babi, namun flu ini juga menjangkiti manusia. Penularannya sama dengan flu yang ada pada umumnya. Yakni melalui kontak udara langsung, dengan udara dan air liur orang bersin. Untuk mencegahnya, hindarkan diri dari orang yang sedang sakit flu. Usahakan jika Anda flu untuk menutup dengan tisu. Namun jika tidak membawa, tutuplah menggunakan siku. Bukan tangan. Titik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tangan menggunakan Hansanita Serdetol dan Sabu. Pencuci tangan. Sebab kandungnya mampu untuk membunuh kuman yang ada. Inilah 10 manfaat sabun detol untuk wajah skincare jerawat. Subscribe di Dunia Peristiwa. Terima kasih.